Halo Sobat Nextrend, jadi kemarin gue baru aja dikirimin laptop terbarunya Huawei, yaitu Huawei Matebook X Pro 2021. Nah, di video kali ini, gue mau hands-on sekaligus ngasih kesan pertama gue soal laptop yang satu ini. Mau tau kayak gimana? Langsung aja ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, di sini yang pertama bakal gue bahas adalah tentu desain dari Huawei Matebook X Pro 2021 ini. Kalau misalnya kalian lihat, di sini dia tuh desainnya tergolong sederhana banget, cuma nampilin logo Huawei di bagian tengah, terus sisanya polos. Bener-bener polos, gak ada gimmick atau tambahan desain-desain lainnya. Nah, meskipun kayak gitu, menurut gue, walaupun desainnya tuh polos kayak gini, tapi, apa ya, dia tetap punya sentuhan mewahnya gitu. Kayak tetap berasa nih, kalau ini tuh laptop mahal. Kalau menurut gue sih nih, gara-gara, dia warnanya tuh pake kayak warna jenis metalik gitu. Jadi, kalau misalnya kalian lihat langsung nih laptopnya, itu kalian pasti bakal langsung ngeh, kalau misalnya nih laptop tuh laptop mahal gitu, bukan laptop murahan lah kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian lainnya yaitu dimensinya. Jadi, Huawei ini kan keliatan nih, dia pake dimensinya tuh tipis kan. Cuman, dimensi yang setipis ini, gue gak nyangka kalau misalnya beratnya itu gak setingan yang gue harapkan. Jadi, Huawei ini punya bobot 1,33 kg. Gue ekspektasinya dengan dimensi setipis ini, si Huawei MateBook X Pro ini bisa punya berat yang paling maksimal 1 kg. Tapi bukan berarti bobotnya tuh berat ya. Dia tetap ringan. Ini buktinya bisa gue pegang-pegang satu tangan kayak gini. Gak masalah, cuma gak seringan yang gue harapkan. Kayak gitu sih. Terus, kita lanjut ke bagian lainnya, yaitu ada port. Nah, ini salah satu bagian favorit gue di Huawei MateBook X Pro. Kenapa? Karena kalau kita tahu, misalnya kan laptop-laptop zaman sekarang itu udah pake port Type-C semua gitu. Cuma, Huawei MateBook X Pro ini emang dia ada 2 port Type-C di sebelah kiri sama 1 port audio jack. Cuma di bagian lainnya, dia masih menyematkan port USB Type-A. Nah, ini menurut gue suatu hal yang bisa dibilang anti-mainstream lah gitu. Dan ini berguna banget buat pengguna-pengguna USB Type-A kayak gue. Kayak menurut gue di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang masih gunain Type-A dibanding Type-C gitu. Meskipun Type-C juga banyak. Cuma, pengguna Type-A juga masih ada banyak gitu. Sekarang, kita masuk ke bagian dalemnya. Jadi, Huawei MateBook X Pro ini punya layar berukuran 13,9 inci. Kalau misalnya kalian cuma ngeliat dari segi spesifikasinya aja, pasti kalian bakal beranggapan layarnya tuh kecil. Cuma, kalau misalnya kalian lihat di sini, layarnya tuh nggak sekecil itu cuy. Tuh. Bisa kalian lihat. Itu karena bezel yang dipakai sama si Huawei MateBook X Pro ini udah tipis banget. Saking tipisnya, kalau kalian perhatiin, di bagian atasnya tuh nggak ada webcam-nya. Nah, jadi webcam-nya tuh dipindahin ke bagian keyboard. Emang dengan webcam di keyboard tuh point of view-nya tuh jadi dari bawah gitu. Ya, emang agak-agak gimana gitu kan. Tapi, menurut gue ini lumayan unik sih. Satu inovasi yang cukup unik. Dan satu lagi, layarnya tuh touch screen. Jadi, makin memperkuat, apa ya, sisi-sisi mewah dari Huawei MateBook X Pro. Diluar dari kesederhanaan yang ditampilin di bagian cover desainnya. Nah, terus, oh iya, Huawei MateBook X Pro juga udah dilengkapin sama fingerprint yang ada di bagian tombol power-nya. Ini dia, yang ada di bagian situ. Jadi, kalian bisa, apa ya, pake sistem keamanan fingerprint untuk ngebuka laptop-nya. Jadi, lebih mudah lah gitu. Terus, kita lanjut ke bagian keyboard-nya. Nah, sebenernya keyboard-nya sih, ini keyboard standar aja ya. Dia udah pake backlit juga. Terus, dia udah bisa disetting manual atau otomatis backlit-nya. Habis itu, ya, standar lah pokoknya. Cuma, ada satu yang unik itu menurut gue, dia di bagian tombol backspace, shift sama enter-nya yang dibuat lebih gede. Gak tau kenapa, dia desainnya dibuat lebih gede kayak gitu. Nah, menurut gue ini cocok buat, apa ya, orang-orang atau pengguna yang punya jari atau tangan yang gede kayak gue. Cuma, sayangnya, walaupun backspace, enter sama shift-nya gede, di bagian tombol arahnya justru dibuat malah mengecil gitu. Nah, ini menurut gue, apa ya, malah buat tangan-tangan yang gede kayak gue, malah kadang pasti bakal sering-sering salah pencet sih, kayak gitu. Lanjut lagi ya, abis dari keyboard, ke bagian yang cukup gue suka juga dari Huawei MateBook X Pro adalah bagian touchpad-nya. Jadi, kalau misalnya kalian lihat, touchpad Huawei MateBook X Pro itu, ini ukurannya gede banget ya. Beda dari laptop-laptop yang ada sekarang gitu. Terus, dia juga, apa ya, gak terlalu icit dan gak terlalu keset gitu. Jadi, kalau misalnya kalian setu-sentuh, itu tuh enak, dan sensibilitasnya juga udah lumayan tinggi, jadi kalian gak perlu neken-neken yang kenceng banget. Yang gue suka utamanya sih, emang ukurannya gede, jadi kayak bisa lebih nyaman aja gitu mainin touchpad-nya. Terus, oh iya, di samping keyboard-nya, dia juga udah ada dua speaker. Itu udah ada dua speaker, ya menurut gue, karena dia disetaruh di bagian atas, pasti bakal, suaranya bakal keluar kenceng banget sih. Nah, tadi gue udah bahas kesan pertama gue soal laptop-nya, sekarang kita masuk ke bagian charger atau power adapter-nya. Kayak yang kalian lihat sendiri di sini, power adapter Huawei MateBook X Pro itu ukurannya udah kecil banget. Dia juga ngedukung pengisian daya sebesar 65W. Nah, menurut gue sih, ini dengan ukuran yang kayak gini, bakal enak-enak banget buat dibawa kemana-mana. Selara sama laptop-nya yang punya dimensi kecil juga kan, jadi enak juga dibawa kemana-mana. Terus, dari segi kabelnya, dia juga udah pake kabel USB Type-C, dan warna putih. Jadi, kayak makin menonjolin kesan mewahnya di tengah atau di luar kesederhanaan desain dari si laptop-nya. Nah, buat kalian yang nanya, kenapa ini dia pake jenis charger yang type-C gini. Tenang aja, karena ini tuh khusus cuma buat produk review aja. Kalau buat produk yang nanti dijual di pasaran nanti, dia bakal pake jenis charger standar. Entah USB Type-A atau Type-D ya, kalau nggak salah. Pokoknya yang standar lah. Nah, sobat next trend, oke segitu dulu aja untuk video hands-on dan kesan pertama gue soal Huawei Matebook X Pro 2021. Nanti di video selanjutnya, gue bakal nge-review si Huawei ini fokus ke performa dan fitur-fitur yang ada di dalam laptop-nya. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, dan follow semua sosial media next trend yang ada di deskripsi. Terus, kalian juga bisa kunjungin situs nexttrend.com kalau misalnya mau mengetahui informasi seputar dunia teknologi yang paling terupdate. Kalau gitu, gue Randi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax